Korban tragedi Kanjuruhan atas nama Refano Dwi Afriansyah meninggal dunia pada hari ini, Jumat, 21 Oktober 2022, pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Ia adalah warga Jalan Kebonsari RT 4 RW 1 Dusun Kebonsari, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Ia telah dirawat di RSSA Malang selama 18 hari. Maka total ada 134 korban jiwa tragedi Kanjuruhan Malang hingga Jumat pagi, 21 Oktober 2022, jika dikalkulasikan secara keseluruhan. Kabit Pelayanan Medik RSSA Malang Dr. Iwayan Agung mengatakan korban merupakan pasien rujukan dari RS Hasta Husada Kepanjen. Ia mewakili RSSA dan manajemen atas kematian siswa kelas 12 SMK ini. Ia tidak pernah lepas ventilator. Kondisinya naik turun-naik turun. Ada luka di kepala, di tulang dada, tulang nafikula, kemudian cedera kepala, jelas wayan pada wartawan. Menurutnya, selama diicu dengan nafas tidak stabil. Jadi selama 18 hari diberi alat bantu nafas dengan kondisi naik turun. Kita terus berjuang bersama almarhum tapi Allah menentukan kehendak lain, kata Wayan. Ia dipanggil hari ini. Sejak dari RS Hasta Husada Kepanjen, ia tidak pernah keluar dari icu dan tidak lepas jeri ventilator. Kondisinya naik turun. Sekarang yang diicu tinggal satu orang. Kondisinya juga belum stabil dan pakai ventilator. Namanya Novita, jelas wayan. Sedang yang di-hiker ada satu orang. Ia baru keluar dari icu COVID. Sedang yang sudah dirawat inap ada dua orang. Yang di ruang rawat inap akan segera pulang, jawabnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!